jadi kita muter 5 karena kondisi muter 4 karena pegangannya begini karena kondisi bisa juga kita yang mengkondisikan artinya gini ketika begini kita mainin 4 pegangan kita pasti kebila karena memang belum kita kondisikan kegangnya, kita pasti pegang kebila tapi kalau kita kondisikan berarti pegangannya kita naikin ke atas baru sempurna lagi pegangannya, nah ini memang harus dilatih jadi kalau 2 kali muter 1, 2, 3, 4 itu terus-terusan pegangan kita seperti ini, karena kita kondisikan begitu juga 5 prinsipnya kalau ini goloknya yang didorong kalau nanti saat muter tangannya yang ditarik jadi tangannya yang dimundurin jadi saat tangan mundur tangan mundur tangan mundur jadi set 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 gitu 5 pun sama ya nah ini perlu latihan cuma kalau pegangannya masih keras siap-siap tangannya let's set ya ya kurang lebih seperti itu sih nanti tinggal besok kita main 5 tetap main 5 kombinasi sampai 5 habis itu kita isilah 5 sama bacok 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 sama kriwa jadi apa yang pernah kita pelajari sampai sekarang itu tetap bisa latih lanjut kita latih tangan kiri kita caranya gimana ya nanti kita bongkar artianya di zoom ke depan nah itu saya ngerti teman-teman juga jangan jangan cuma seminggu sekali gue si Herman kan pernah dilahirkan ya udah saya WA lah gitu karena memang banyak sekali pertanyaan yang harus harus saya apa ya bener-bener harus saya jawab harusnya di 2 bulan terakhir besok pertanyaan juga banyak karena memang ketika ini kita close di tingkat 1 gelombang ke yang ketiga ini kita close udah kebanyakan sih saya udah fokus sama yang baru lagi sama kayak waktu teman-teman datang baru itu kan perlu dituntunnya sampai ekstra kan nah itu jadi manfaatin waktu terlebih seperti itu ya biar biar kita selesaikan dulu latihan sekarang saya buka lagi pertanyaan kalau masih ada silahkan nanti asal mau tuh main 5 main 4 main 6 yang seru main 6 kombinasi 6 itu udah seru nah ini cuman serunya itu sebenarnya kalau kita tambah ton efek berbet kalau gitu kan paling seperti itu ya saat dibuka dengan salam disitu dengan salam format luar masuk dari saya itu aja kalau gak ada pertanyaan kalau ada salah-salah penyampaian atau kurang maksimal kita mohon dimaklum ya karena memang jatinya kurikulum kita udah rampung cuman sampai materi 12 sisanya itu pemahaman agar goloknya itu berputar bukan karena hapalan tapi karena pemahaman selain itu kan kalau kita punya rumus lebih sedikit lebih mudah nah bikin banyak jadi sedikit ini PR buat saya biar gak ada yang ketinggalan jadi kan bingung juga kalau terlalu banyak nanti waktunya gak dapet kalau gini kan enak banyaknya main kombinasi apalagi nanti kalau 1, 2, 3, 4 nya kembangan 1 sampai 3 materi sampai 6 nya kita selesaikan dengan cepat mulai langsung 1, 1, 1, 2, 1, 3 nah kan gitu begitu main yang materi 2 langsung aja ke 2, 7 begitu 3 tentang salam aja itu cepat sisanya main kombinasi dan banyakin pertanyaan biar gak gini selain buat diri sendiri juga buat teman-teman kan kadang-kadang gak kepikiran bagus ada bang-bang ni nanya ini bisa jadi kita kita tutup latihan kita ya mari sama-sama kita tutup latihan dengan mengucapkan ambalah bersama-sama Alhamdulillah Jrabal Alamin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh